Halo selamat datang kembali kembali dan subscriber dari Kutaganto Madium kali ini suri ini ke dalam kecil keluyuran ngutongi kuto hehehe mungkin keadaan seberbankan bos hehehe orang mungkin Udano siya ya gini kita di seputaran Proliman disana ada patung pendekar yang melambangkan kota Madun adalah kota pendekar pendekar pembangunan pendekar iya semuanya lah disana ada pendekar pendidikan hehehe pendekar penopoh agak banget bingung lah ini berdagangan industri semuanya ada di kota Madun juga taman dengan sejuta kembang seribu kembang asapa ya aku rapati apa bukan itu Sinau aku rasa sekolah akan Sinau ya kita masih di seputaran jalan di Ponegoro kita lihat indahnya kanan dan kiri yang ada belum pada buka iya belum waktunya nanti sebentar lagi para penjajah kuliner akan berjajah rapi disana dengan para pengunjung pengkuliner yang seneng kuliner yang sebentar lagi tentunya akan meramaikan kota yang berada di jalan di Ponegoro kota mana? kota Madiun kita duduk di tako ini kok iya ini seputaran TGP seputaran Soyuz seputaran SD berapa itu yang ada di mana Sergio dan di depan nanti kita akan belok ke kanan melewati jalan di Litton kelewat Pantibagia lewat stasiun ya bener bener betul yang mau pilih kita mau meneng melu Pak Subir Pak Subir yang kurang akan menuju sesuatu ke suatu tempat yang disana parkir aman parkir tanpa ada hambatan kita hanya kita hanya dengar pasar sebur betul apa ini saya tidak saya tidak menuju ya kita di seputaran ini memasuki Aduh lalu di jalan Opo ya Buah kurapati apa Mungkin menino liwat Orang-orang apagi Iya di jalan Opo Mudah-mudahan dari perjalanan ini Juga dari para subscriber Yang menonton perjalanan ini Kalau salah ya Salah ngomong Mohon dibetulkan Saya menyebut jalan A yang betul Jalan B Mengguh tulis Pembetulan tersebut di kolom komentar Aku tunggu Masukan-masukan yang ada Demi Iya Demi membawa Ilmu edukasi Membawa Dan menambah wawasan yang ada Dari kita Di pertigaan seputaran Jalan pelosok Seputaran stasiun Atau jalan apa ini kita Iya Yang disana seputar lagi Kita akan Mendekati seputaran Eh apa seputaran Itu pertigaan Itu Pertigaan pasar sepur Kok pasar sepur? Iya Memang jenangi pasar sepur Pas yang digital sepur? Bukan Itu istilah saja Karena di kota Madiun Dengan Iya Adanya Perakitan Atau Gaya sepur Yang terbesar Seasihan Dengan titik inkanya Kerimadi mendapat Redikat juga Kota kereta api Mungkin suginya Tuh Yang disana Kalau kita mau meneliti Sangat kaya Dengan penggoyang Sangat kreatif Hehehe Aku melu seneng Yukabeh melu seneng Ngurawat muda Ya di pertigaan Seputaran pasar sepur Ya ini kita Pelan-pelan Memasuki halaman Pasar sepur Untuk memarkirkan Si Roda 4 Biar aman Biar Ditanya Dan nanti kita akan Menonton Menonton apa? Mau sepur Mau Kan ada dulu sepur Ini aku selalu Yang ini Di Wihimbo Ini Gopatik Nogojok Sangkar Biji Ya ini Sepure Liwati Loh Ya Sepure Betul Banyak Oke Betul Kau Si Betul Iya Disana Ada sepur Dengan Dua Lok Dua Gerung Dua Ondas Dasani Hehehe Karena Yang ditarik Gerungnya Cukup Panjang Makanya Diburkan Dua Power Dua 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 Penarik Kok Dua Betul Dua Rapi Ini Kanan Ini Kiri Ini Awan Ini Ongono Hehehe Ya Setelah Sepure Berlalu Apakah Yang Terjadi Disana Antri Gude Gude Para Para Pemendara Yang Pengen Melakukan Perjalanan Di Sore Hari Setiap Hari Seperti Lu Zenu Lalu Lalu Rantai Betul Hehehe Ya inilah Ramahnya Seputaran Pasar Sepurat Stasiun Keretapi Maju Ramahnya Seperti ini Lalu Lalang Lalu Lintas Atau Apakah Hehehe Rame dan rame dan untuk dulur semua monggo disimak awal video sampai akhir video seperti apakah kita lihat kita simak kekurangan disana sini mudah-mudahan menjadi pemanis dari hiburan yang ya dari stasiun Kota Madin lagi kita akan melakukan perjalanan melewati PSC melewati Ngarbe Pasad Gede melewati jalan di Tau Dr. Sutomo Jalan Timur Jalan Bali terus menguitan jalan menuju depan di stasiun atau jalan-jalan cokelagen yang ngosik melaku terus-terusan terus perapatan ikhisi terusnya setelah nyandi mulai tengok nenggi mulia rumah mungkin nanti kok lali ih ih ya ini sekedar cerita dengan cara saya cerita dengan Sakar BDW ini mudah-mudahan mengambah wawah selalu tersenyum dan selalu tersenyum iya lo karangai kurba Eko berkah noribah Yopo di sana pejuang ekonomi yang akan mengangkat ekonomi mereka kecepatan yang ini gini terus di babet di oh no hehehe ya seperti inilah celoteh ngomong Dewi tisauri Dewi tapi ditudal ditudalang dari tidur semua terima kasih telah berkenan menonton kemudian menjadikan sesuatu yang disana dan ibadah langsung selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menikmati 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 selamat menikmati